Jumpa lagi dengan channel Dr. Yohana Esku Sumadewi MP Nah sekarang ini kalau kita lihat di Facebook banyak sekali permunculan avatar ya Nah sekarang kita akan membagikan kepada teman-teman semua yang ingin bagaimana mudahnya untuk membuat avatar ala kekinian untuk masing-masing Jadi sesuka hati teman-teman, mahasiswa, bapak ibu semua yang supaya ala kekinian anak muda Nah yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuka smartphone kita Nah disitu tentu akan ada salah satunya adalah Facebook Nah Facebooknya kita buka dulu ya Nah setelah Facebook kita buka maka disitu akan muncul beranda kita Nah maka di atas ujung atas itu akan ada garis tiga yang kemudian kita tekan ya Nah supaya kita masuk ke dalam kolom yang ada tulisannya avatar Nah avatarnya kita klik Nah akan membuat bagaimana kita cara membuat avatar Yang pertama kita memilih misalnya warna kulit yang disukai yang mana Mana warna gelap, warna terang, warna netral Nah kita pilih salah satu yang kita suka Nah kemudian kita klik ya Nah saya milih yang ini nih yang warnanya netral Nah selanjutnya setelah kita dapat warna kulit kita memilih kaya rambut Nah kaya rambut disitu ada tiga Ada yang klasifikasinya pendek, sedang, atau panjang Kita pilih yang panjang deh ya Nah oke ada beberapa pilihan yang panjang Nah kita pilih salah satu deh yang panjang yang kita sukai Kita klik Oke kita pilih salah satu nih Oke nah ini apa gaya rambut yang oke kan Nah ini pilihan saya nih Oke selanjutnya kemudian kita pilih warna rambutnya yang kayak apa Apakah mau coklat atau sawo matang atau burgundy atau apa namanya yang warna perak ya Atau warna merah coklat atau silver yang sekarang baru ngetrend gitu ya Nah terserah pilihan yang mana Nah ini kita pilih yang warnanya arah burgundy Oke selanjutnya kita akan memilih bentuk wajah Kita mau wajahnya yang kotak ya Yang kokoh gitu Atau yang tirus Atau yang cabi Kita pilih sesuai dengan selera kita Misalnya kita tirus Nah berarti kita pilih yang tirus Nah ini kayak saya nih tirus nih Kurus Nggak juga sih gitu ya Oke sekarang kita pilih mata Bentuk mata kita yang seperti apa Apakah sipit Apakah belok Apakah mata kucing Atau Seperti apa yang kita inginkan Kita pilih salah satu Oke Oke setelah kita pilih salah satu bentuk mata Yang kita sukain Misalnya ini mata kucing yang dipilih nih Nah Nah terus kemudian kita pilih alis Alisnya mau yang seperti apa Garang gitu ya Berarti yang Apa posisinya itu naik Atau kita pilih yang Alisnya tipis Atau kita pilih yang Alisnya tebel gitu ya Atau kita pilih alisnya yang seksi Gitu ya Nah Kita pilih salah satu yang kita sukain Nah Atau nggak ada alisnya Misalnya gitu ya Nah mukanya kira-kira kayak apa ya Nah Oke setelah kita pilih salah satu Dari alisnya Kemudian kita Kemudian kita Memilih Warna dari alisnya Sesuaikan dengan rambut kita Ya Karena rambutnya tadi burgundi Maka alisnya juga agak kecoklatan ya Oke Kemudian pilih kacamata Kacamatanya kita memilih yang Seperti apa Disesuaikan dengan matanya Yang mata kucing Atau Kita pilih yang Light Yang tanpa frame Misalnya Nah Yang mana Oke Kita pilih yang tanpa frame ya Nah Terus Setelah kacamata Kita memilih warna Dari Kita pilih hidung dulu dah ya Hidungnya yang mancung Ya mancung Atau Kita pilih yang hidungnya Kayak jambu Ya Atau Kita pilih yang hidungnya Pesek Gitu ya Nah Terserah kita Wow Sekarang yang kita pilih hidungnya Agak pesek dikit ya Wah Oke Terus Kemudian kita pilih warna bibir Nah Kita pilih bentuk mulutnya dulu ya Sesuaikan dengan bentuk hidungnya dong Nah Maka kita pilih bibir yang seksi ya Nah Oke Terus kemudian warna bibirnya Sesuaikan dong dengan warna rambutnya Pakai grip Ya Oke Jadi Cakep deh Ya Terus Kira-kira rambutnya gimana ya Pakainya dulu ya Supaya cantik ya Bentuk tubuhnya Seksi lah ya Karena kan Apa Mukanya udah cantik Tapi jangan yang Pahaknya gede ya Kalau pahaknya gede Jelek ya Kayaknya ya Nah Yang Atas sendiri Ujung pojok Nah Kayaknya Coba deh Ini kali ya Agak bongkok nih Kalau kayak gini jadinya Gini aja deh Kayaknya agak Nah Ini Lebih cantik nih Ya Waduh Cantik banget ya Kita pilih pakaian ya Sekarang ya Dengan yang seperti itu Pakainya yang macam mana ya Kalau pakaiannya kayak gini Oh Kayak Mak 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 Kayak gini kok kayak baby banget ya Ini mak-mak beneran nih No Seksi deh Ini cocok nih untuk saya nih Coba yang ini ya Kok ini bagus nggak ya Ini aja ya Bunga-bunga Aduh Seksi di atas Persis deh Dengan gaya-gaya Saya Oke Kita lihat Hiasan di kepala Enaknya kayak apa ya Apakah udah rambutnya udah cantik Disitu Mau kita kasih apa ya Kalau misalnya Kita ujir Jelek deh ya Kalau kasih topi Jelek gak Jelek Rambutnya hilang dong Udah Biarin aja gitu Udah Pakai topi jelek ternyata Hanting-hanting Sedap nih ya Udah hanting-hanting Kita pilih hanting-hanting yang modern ya Keren kan Kalau gini Hanting-hantingnya Oh nggak cocok Udah Biar gede gini Biar orang bisa ngeliat nih Hanting-hantingnya Oke Saya rasa cukup ya Udah cantik Udah pake baju yang baru Kacamatanya juga Frame-nya gak ada Jadi keliatan mukanya Cerah-ceria Warna rambut Udah sama dengan bibir Selesai deh ya Nah Inilah Avatar Anda Nah Bagus bukan? Mudah bukan? Nah Berarti bisa nyobakan ya Oke Nah Tapi Jangan lupa nih Tetap dong Share Ya Kemudian Kasih komen Kalau yang belum subscribe Subscribe Ya Nah Ini belum selesai nih Ya Nah Kalau sudah seperti ini Selanjutnya mau ngapain? Nah Bisa juga Avatar itu kemudian Dikunakan di Sticker Untuk di komentar Anda Ya Atau bisa juga Pilihan yang lain Misalnya Avatar itu Dikasih di Beranda Ya Di kabar beranda kita Gitu Atau sebagai profile Tinggal pilih salah satu Nah Nah ini Misalnya saya pilih Untuk bagikan ke kabar beranda Di facebook saya Iya Kita tekan Nah Kemudian kita tulis ini Nah Ini Avatar Alah Dosen Gau Nah Merupakan icon saya di Channel Youtube Gitu Mudah bukan? Nah setelah itu tinggal kita posting Selesai deh Ya Oke Mudah sekali bukan? Jangan lupa loh Subscribe Like Share Comment Jadi Supaya saya membuat Apapun video yang Anda inginkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih